AREMA DIBELA WASIT PERSIJA VS AREMA BIKIN ANDRI TANI MERADANG Kapten Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa dibikin meradang oleh Wasit Oki Dwi Putra yang memimpin pertandingan melawan AREMA FC Dalam duel pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Manahan, Solo, Minggu malam WIP tanggal 17 Oktober 2021, tim berjuluk Macan Kemayoran kalah 1-0 Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan itu dicetak striker asing AREMA FC, Carlos Fortes pada menit ke-33 Tendangannya dari luar kotak penalti membuat bola melengkung dan tak bisa dijangkau oleh Andri Tani Persija coba semaksimal mungkin untuk mencetak gol balasan Namun, upaya yang dilakukan mereka tak mampu mendatangkan gol Secara hasil ini tidak bagus untuk kita Kita harusnya dapat 3 poin, dan kita main lebih baik dari mereka, kata Andri Tani dalam konferensi persusai pertandingan Andri Tani tak asal bicara soal itu Karena di penghujung babak kedua, Persija berhasil menyarankan bola ke dalam gawang AREMA FC Tapi kemudian Wasit menganulir karena menganggap lebih dulu terjadi pelanggaran Lalu ada momen di mana Persija dianggap layak mendapat hadiah penalti Pada babak pertama, Rio Fahmi dijatuhkan di dalam kotak penalti oleh lawan Andri Tani tak mau bicara gamblang soal kepemimpinan Oki Dia menyerahkan sepenuhnya kepada publik untuk menilai apakah Sang Wasit layak ada di Liga 1 Keeper berusia 29 tahun itu juga mengungkit bagaimana kinerja Oki ketika memimpin pertandingan Persija Selalu saja ada momen timnya dirugikan Saya juga timbul pertanyaan, mengapa setiap Persija bermain, Oki selalu memberikan kerugian Silahkan saja lihat di pertandingan yang dia pimpin ketika Persija bermain, ujarnya Akibat dari kekalahan ini, Persija ada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga 1 Mereka memiliki 10 poin hasil dari 7 pertandingan yang telah dilakoni